Tabisah PAH Wali Kota Bandung, Ema Sumarna melepas secara simbolis 2.369 jemaah haji asal Kota Bandung Sabtu siang. Usia tertua jemaah haji yang diberangkatkan yaitu 91 tahun dan yang termudah 18 tahun. PAH Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menutup manasik sekaligus melepas secara simbolis 2.396 jemaah haji asal Kota Bandung di Gedung Pusdai Kota Bandung Sabtu 20 Mei 2023. Menurut Ema Sumarna, jemaah haji asal Kota Bandung terbagi atas 7 kloter dan kloter pertama diberangkatkan pada 29 Mei di 3 titik yaitu Kodam, Polda, dan Kemenang. Dari 2.396 jemaah yang berangkat, usia tertua 91 tahun dan termudah 18 tahun. Ema pun menegaskan agar jemaah tidak membawa barang terlalu banyak cukup membawa ilmu ke Tanah Suci. Dan di Bandung itu nanti terbagi atas 7 kloter. Kloter pertama akan berangkat atau diberangkatkan tanggal 29 di bulan Mei. Ada 3 titik pemberangkatan, ada yang di Polda, ada yang di Kodam, ada juga yang di Kantor Kemenang. Dan kita insya Allah nanti untuk membantu kelancaran transportasi sudah kita siapkan, kita sudah koordinasi dengan para petugas. Dan mereka masuk ke embargasi, mayoritas itu di Bekasi mungkin ya, masih di sana. Dan mungkin maksimal 2 hari lah ya, mereka baru bisa terbang ke Tanah Suci. Dan itu nanti kalau di kita, kalau terakhir itu kalau tidak salah di bulan Juni. Sementara itu Kepala Kemenang Kota Bandung, Teddy Ahmad Junaidi, mengatakan ada sebagian kecil jemaah yang gagah berangkat karena wafat, sakit hingga izin keluarga. Tapi mereka menjadi prioritas pada tahun depan, asalkan tidak mengambil setoran awal. Yang gagah berangkat ada, pertama jelas yang wafat ada. Kemudian yang kedua yang sakit, yang gagah berangkat. Yang ketiga yang harus musawarah dengan keluarga dulu, dan ternyata musawarah keluarga memutuskan bahwa keberangkatan ditunggu untuk tahun depan. Tetapi itu menjadi prioritas nantinya, yang gagah berangkat tahun ini adalah menjadi prioritas tahun depan asal tidak mengambil setoran awal. Kalau setoran awal diambil itu berarti terdialat oleh sistem, kemudian nanti harus daftar kembali, dan daftar tunggunya untuk sekarang ini 22-23 tahun. Berapa orang yang gagah berangkat? Kalau jumlahnya karena kuota sudah terpenuhi, 3,96, berarti itu semua sudah bisa berangkat. Nah tetapi sebagian kecil memang ada yang tertunda kabiannya, untuk jumlah pastinya itu kita harus daftar kembali. Menurut Teddy, tahun ini mayoritas jemaah haji asal kota Bandung berangkat melalui Embarkasi Bekasi, karena Embarkasi Indramayu masih dihususkan untuk jemaah haji asal Ciaiu Majakuning dan Sumedang. Sedangkan tahun depan hanya jemaah haji asal Jabodetabek yang melalui Embarkasi Bekasi, sedangkan sisanya melalui Embarkasi Indramayu.